Kita perlu memperhatikan bagian mana Yang perlu kita ketahui hanya nafas masuk Coba Kalau bapak ibu nafas masuk Sama-sama kita bernafas ya Nafas masuk, nafas keluar Satu, dua, tiga Kita gak perlu meletakkan perhatian dimana Apakah di ujung hidung, di pertengahan hidung Apakah di pertengahan paru-paru gak perlu Ya kita pasti tahu nafas masuk Dan kita pasti tahu nafas keluar Ngerti maksudnya ya Jadi kalau dari anjuran sang Buddha Cukup tahu saja Tidak perlu dipikirkan Konsentrasi itu mau diletakkan dimana Kalau ada yang mengatakan Kalau tidak konsentrasi di ujung hidung Mana bisa diketahui itu kekonyolan Masa bernafas masuk gak tahu kalau nafas masuk Betul ya Nafas masuk ya tahu dong nafas masuk Ya tahu itu adalah nafas masuk Tahu itu adalah nafas keluar Tapi boleh Boleh kalau bapak ibu merasa teknik seperti itu Nyaman untuk bapak ibu silahkan Tapi kemudian tidak menjadi ngeklaim Kalau seseorang tidak meletakkan perhatian di ujung hidung Maka dia tidak bisa berkonsentrasi Jangan ngeklaim seperti itu Karena anjuran sang Buddha tidak ada seperti itu Nah jadi kalau ibu mau meletakkan perhatiannya di sini Ujung hidung Permukaan lubang hidung ini silahkan Ada orang meletakkan perhatiannya di dada Silahkan Bapak ibu latihan dengan bantik hantik di malam Di perut Perut kembang Perut kempis Silahkan Saya Kembali mengikuti anjuran sang Buddha Tahu nafas masuk Tahu nafas keluar Jadi nanti pelan-pelan Perhatikan nafas Pasti kita akan tahu Nafas masuk Nafas keluar Hanya Seringnya itu pikiran kabur Pikiran masih suka main-main Terganggu oleh Pemikiran dan imajinasi Jadi sesungguhnya ketika kita tidak menyadari Nafas masuk atau nafas keluar Itu karena terganggu oleh liarnya pikiran Tapi bukan berarti kita tidak punya kemampuan Untuk mengetahui nafas masuk Nafas keluar Kalau nanti ada orang yang Bantik Kalau saya bernafas Saya beneran tidak bisa bedain Itu nafas masuk atau nafas keluar Nah berarti sarafnya rusak Saraf untuk merasakan nafasnya itu Ada yang rusak Tapi kalau ibu mengatakan Bantik kadang sulit melihat Nafas masuk, nafas keluar Ada kemungkinan pikirannya masih terlalu liar Terganggu oleh pikiran yang lari kesana kemari Tidak apa-apa Relax, tenang, bahagia Prakteknya diulang-ulang Di dalam meditasi itu tidak boleh kesal Ingat ya semuanya meditasi itu jangan kesal Relax, tenang, bahagia Jadi walaupun meditasinya belum maju Pikirannya masih banyak mengganggu Nafas masuk, nafas keluar Tiga, empat nafas saja bubar Tarik lagi Nafas masuk, nafas keluar Tiga, empat nafas bubar Tidak apa-apa Itu memang prosesnya Belajar ya seperti itu Jangan kesal, jangan marah Nanti dari hari ke hari menjadi lebih tenang Lebih tenang